Sumayah binti Hayat, wanita pertama yang bergelar syahidah Sumayah dinikahi oleh Yasir Mereka berdua dianugerai dua anak laki-laki bernama Amar dan Ubaidullah Ketika Amar hampir mencapai usia balik Ia mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW Amar telah lebih dahulu masuk Islam Kemudian ia menawarkan kedua orang tuanya untuk mengikuti agama Islam Yasir dan Sumayah pun menyambut dakwah tersebut Bani Ma'zum yang mengetahui hal tersebut Akhirnya menyiksa keluarga Yasir dengan tujuan agar mereka kembali kepada keimanan yang sebelumnya Rasulullah SAW menyaksikan keluarga Yasir yang disiksa dengan kejam Beliau pun menengadahkan tangan ke langit dan berseru Besabarlah wahai keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah Jannah Sumayah lantas semakin bertambah tegar Dari lisannya hanya terdengar kata Ahadun Ahad Hal ini tentu membuat Abu Jahal semakin geram Lalu Abu Jahal menusuk Sumayah dengan tombak Hingga wanita itu gugur sebagai seorang syahidah pertama dalam sejarah Islam